Jangan lupa ya, jangan lupa, Ustadz Asep Official Channel, yaitu tetap subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya, ya guys ya, alhamdulillah saya sudah sampai di Jogja, dan insyaallah menginap di Hotel Yellow, Yellow Hotel, alhamdulillah dengan sahabat saya yang ganteng, nah ini dia nih, alaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana rasanya sudah sampai di Jogja, alhamdulillah atas izin Allah kita sampai disini dengan selamat, dengan selamat, terus apa lagi, ya harapannya semoga apa yang kita niatkan, naksanakan semuanya dalam kontek ibadah, Emang niat kesini ngapain, nyenengin hati guru kita kan ibadah, emang ngapain guru kita, coba ada apa, tanggal 12 Februari, coba ingat-ingat, Lupa, pernikahan, asik banget, berarti kita ini datang ke acara walimahan, hukumnya gimana tuh kalau kita menghadiri diundang, Kalau diundang wajib datang, karena walimahan, kalau gak diundang tidur di rumah, jadi ingat tuh guys, bahwa kalau misalnya kita diundang di acara walimah, di dalam Islam itu hukumnya wajib hadir, Namanya wajib kalau datang berarti dapat, kalau kagak datang, nah itu yang memutuskan hubungan silaturahim, Oh, oke, jadi jauh-jauh dari Jakarta, Haji Markum datang kesini mau, silaturahim, Guys, jadi biasa kalau di MNC, kalau lagi cerama itu ada kata yang sangat luar biasa, Haji Markum, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Haji Markum, pernya hilang, Assalamualaikum, abang-abang, Gagak ya, jadi jangan lupa nih, kalau melihat tampang wajib ini, perciknya tuh ada ciri khasnya, Ini adalah guru kita namanya Ustaz Zaki, atau Jack, Jack Mehmet, Si Jack memang metal, oke guys, kita sama-sama juga makasih nih ya, sudah ditemenin ke Jogja, Amin, kita nanti kita lanjut lagi ya, Astad ya, saya mau cari dulu, apa namanya, ini baru nih, perubahan baru, wah guys, ini ada siapa nih, lagi milih-milih, Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa kabar Cak Sobri, baik dan sehat, Alhamdulillah, Kok ada disini Cak, lagi ngapain? Wah ini dalam merasam, kak diri undangnya, dari guru kita, lagi punya hajat, mau menikahkan putrinya, Masya Allah, Alhamdulillah bisa nyampe sini, kalau Cak Sobri sendiri sudah menikahkan belum? Alhamdulillah, sudah? Sudah, oke, rasanya gimana punya mantu? Nikmat, nikmatnya di, nikmatnya ngelihat anak, punya pasangan, dan mandiri, Oke, itu yang nikmat ya, itu nikmatnya, sudah ada cucu belum? Alhamdulillah, sedang, oke, luar biasa, eh, mama mau kesini sendiri apa? Nah, ini nih, sama ini nih, oh ini siapa ini? Ini, 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 dan ini, Jadi istri, jadi istri ini ya, Masya Allah, nikmat tahun berapa? Tahun 94, 94, ya punya, punya ngomongan berapa banyak? Ngomongan, Insya Allah, Insya Allah, baru 3, baru 1 Insya Allah, baru 1, baru 1? itu yang yang, oke oke Cak, kan Cak Sobri itu kan sudah kena lama dengan Ustadz itu dari semenjak tahun berapa? semenjak kalau langsung berkomunikasi berkomunikasi itu tahun 2018 2018 kalau yang dulu-dulu itu ketemu hanya lewat-lewat aja? iya, hanya 2018, 2019, 2021 berarti sekitar 3 tahunan ya? 3 tahun, intent ya? intent emang dulu di MNC sebagai apa? kalau dulu sebagai produser produser, oke apa yang Cak Sobri apa namanya melihat dari Ustadz Anu dari kesehariannya selama berada di studio? Alhamdulillah, begitu insane berhubungan dengan Ustadz Anu dari 2018 sampai 2021 2021 2020 2021 ya? ya, oke Alhamdulillah ada warna tersendiri warna tersendiri ada warna tersendiri dari sisi apanya warna? dari satu terutama dalam segi dan tersendiri dan tersendiri itu yang membuat wah ini perbedaannya sangat sangat dasar signifikan ya? signifikan daripada yang lain? daripada yang lain yang signifikannya itu apakah di ucapkan dan di kerjakan atau hanya di ucapkan saya? dan di kerjakan itulah yang saya lihat dia memberi memberi masukan memberi pelajaran tapi kesehariannya itu seperti itu yang saya amati jadi itulah dasarnya selain itu yang paling berkesan dari beliau itu selama Cak Sobri kenal lebih intent dari 2018 yang paling berkesan apanya? beliau itu sederhana sederhana banget beliau sederhana ya? sederhana dalam sisi apa? dalam sisi kesehariannya sederhana dalam sisi kasih ya contoh makan aja makan itu sederhana makan aja sederhana dan secukupnya secukupnya ya? secukupnya ya nah kalau kita? kalau kita sepuasnya jadi itu perbedaannya ya? perbedaannya sederhana ya? sederhana apa yang diomongkan itu sesuai dengan kenyataan kalau sisi lain dari sisi pakaian dari sisi perkataan apa kira-kira? kalau perkataan itu yang harus selalu kita cermati apa yang diomong karena itu semua nasihat isinya itu nasihat bukan menggurui tapi nasihat dan nasihat itu disesuaikan dengan akhlak kalau kita kembali ke situ ya Allah selama ini jadi kita banyak sedikit-sedikit ini ya jadi langsung kita hati ya kena langsung hati Masya Allah itu jadi oke perubahan apa yang terjadi sama Cak Sobri setelah Inten bertemu dengan Ustaz Dari? nomor satu kita itu bisa menahan amarah emang sebelumnya kenapa? sebelumnya murah sekali itu obral diskon 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 ya diskon obral pulang doma melotot mau berangkat melotot juga ya iyalah kalau meremah terus jadi parah itu nomor satu itu yang harus kita mengadam omongan kita kalau ngomong jangan sampai menyakiti menyakiti menyinggung orang dan kita harus selalu jaga itu kalau kita sudah bisa jaga itu Insya Allah tidak ada letupan letupan lagi ketersinggungan sudah tidak ada karena semua itu sudah atas izin Allah nah Cak Sobri setelah Cak Sobri ada perubahan dari segi perilaku akhlak ya sebelumnya kan tadi di obral oh obral nah sekarang setelah perubahan itu apakah ada juga perubahan dari segala hal di Cak Sobri segala contohnya apa bahkan sampai ke pasangan oh sampai ke pasangan jadi pasangan heran heran jadi berapa ratus derajat jadi jadi berubah 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 jadi berubah sering diledekin jadi sekarang berubah oh Masya Allah ya dari sisi lainnya apa dari ibadah atau apa itu meningkat setelah ketemuan Ustaz otomatis otomatis kalau kita dari segi omongan dari segi itu saja bisa kita redam bisa itu otomatis dari segi yang lain dengan sendirinya akan tergerak menuju baik nah satu lagi secara pribadi dari Ustaz Danum ada gak nasihat Cak Sobri yang mungkin barangkali luar biasa ya Ustaz selalu itu selalu selalu ngomong jangan marah itu kan selalu jangan marah jangan marah jangan mudah marah istighfar istighfar dan sampai jumpa lagi makasih Cak Sobri sampai jumpa guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barangkali 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 beri berni barangkali 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 Terima kasih.